CUTE TRIPLE D Penyihir Merah dan Permen Ajaib Di suatu tempat bernama Tanah Putih terdapat sebuah kerajaan Di kerajaan itu hiduplah seorang putri bernama Delisa Putri Delisa adalah gadis yang cantik, baik dan selalu ceria Tapi penyihir Merah iri dan benci padanya Dia ingin menyihir putri Delisa dengan sebuah apel Siapapun yang memakan apel sehari itu akan tertidur selamanya Penyihir Merah lalu memberikan apel tersebut pada putri Delisa Putri Delisa senang sekali menerima apel itu Dia lalu memakannya Tak berapa lama kemudian putri Delisa merasa mengantuk dan akhirnya tertidur pulas Kemudian datanglah kesatria berkuda yang terkejut melihat putri Delisa Dia lalu mengeluarkan Permen Ajaib yang bisa menghilangkan sihir penyihir Merah Kesatria berkuda memasukkan Permen ke mulut putri Delisa Dalam sekejap putri Delisa terbebas dari pengharian sifir dan bangun Tak lama kemudian ketatria berkuda pun pergi Menyihir Merah yang melihat semua itu menjadi marah Dia sangat geram dan hendak menyihir kembali putri Delisa Akan tetapi datanglah kesatria berkuda yang melarangnya Dan memberinya Permen Ajaib Penyihir Merah lalu memakan Permen Ajaib tersebut Tiba-tiba dia berubah menjadi putri yang cantik Jelita Mereka pun akhirnya berdana dan menjadi sahabat sejati selamanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati